kemudian itu nanti hasilnya masih kasar kita finishing dengan scallop ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita berjumpa lagi di seri mastercamp ada pertanyaan jadi yang ditanyakan membuat benda seperti ini dengan mesin CNC triaksis bisa akan tetapi kurang kurang bagus ya ini kan kebutan ini kalau versinya mungkin di daerah sini saja mungkin versinya itu dan kalau kita perhatikan benda kerjanya ini cetakan ya ini cetakan kayaknya namun apakah bisa dikerjakan dengan mesin CNC triaksis jawabnya bisa oke kita perkirakan misalnya kita mulai dari sisi atas Hai diabeternya sembarang mungkin seperti ini perkiraan garis ini 123 garis keluar yang ini kita buatkan garis bantu terlebih dahulu di sini di sini oke dan kita lihat dari arah depan seperti ini mungkin dua atau tiga atau berapa terserai ya mungkin 15 mungkin 15 82 kalau salah ya bisa di-edit oke sorry add intersect maksudnya click add intersect kemudian kita pakai default line rotationnya ini terlalu tinggi terlalu tinggi kita turunkan aja terlalu tinggi berapa ini? 9 kita ulangi lagi oke, default aksesnya ini kemudian kita copy dengan mirror yaitu yang ini enter mirrornya itu adalah garis yang ini oke kita satukan dulu kemudian kita buat lingkaran disini dari arah kiri kita buat sebuah lingkaran kita lihat dari arah atas ini sekian sekian kurang tinggi sedikit mungkin 18 total left CPU left opacity ini terpotong di persis sini, lingkaran yang ini, berarti kita butuh lingkaran yang lebih besar sini ini kita offset saja ini aranya kebalik kita offset mungkin 3 anggap saja benar oke kita lihat dari arah top seperti ini kita pindahkan ini ke depan sedikit arah min 2 itu cukup kita pindahkan saja oke kemudian ini juga sekalian kita pindahkan min 2 seperti ini oke oke ekstrute ini ke arah sana yang penting dia ada di tengah top kita lihat kita pindahkan kita pindahkan tujuannya agar ini tidak ada gap di sebelah sini oke kemudian yang ini kita copy kita copykan saja ini kayaknya lebih besar yang sebelah sini sebelah sini belakang sedikit oke jadi kita anggap lebih besar saja mungkin sekian mungkin ini kita pindahkan kita anggap aja berapa kalau 19 kalau 5 kita anggap 9,5 atau kalau besar mungkin 9,2 atau berapa oke dari arah front seperti ini agar kita bisa bikin garisnya ini sampai ke sini nah itu ini ke atas kita buatkan garis bantu seperti ini kan kelihatan miring mungkin mungkin sekitar seikian kita gampot kita pindahkan garis ini agar dia nanti connect dengan garis yang sebelah sini ini move move tujuannya adalah kita membuat lingkaran arch and point dimulai dari point yang ini sampai sini sampai sini sampai sini selamat menikmati selamat menikmati hai 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 sepuluh jatuh Hai anggap aja sudah bener hai oke hai 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 kemudian ini kita hapus dan ini kita pakai untuk Revolve ini aksesnya ini Hai akhirnya ada yang enggak pas kita lihat sampai besar ini ada garis hai oke kita coba Hai lagi nih oke aksesnya ini hai 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 mungkin kurang kecil sedikit Hai tak ulangi aja lagi dari arah right Oh sorry left Hai yang ini kita turunkan aja sedikit dan kita hapus hai 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 kronenya berada depan kita turunkan sedikit hai 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 pakai ini translate Kita lihat Tidak di ujung Kalau yang sini tidak di ujung Kalau ini kelihatan kayak di ujung Kalau di ujung berarti yang ini Kebesaran sedikit Kita hapus saja dulu Kemudian ukuran yang ini Dikurangi dengan Dua kiri kanan Dua Kita coba Oke Yang ini Sorry Oke Anggap aja mirip Kita satukan dulu Pakai bulan add ini Yaitu ini sama ini Kemudian yang ketiga ini kita satukan Add Sehingga kalau di klik dia jadi satu seperti itu Kemudian Model preparation Move Yang ini Remove the story Kita potong Yang sini juga Oke Kita lihat Kemudian yang sini Ini kita Pakai fillet Ini Filih yang add saja Ini Oke Kita lihat Kita lihat Reduce 5 Gini Ya Anggap Mirip Oke Kita sudah mempunyai Ini ya Sekarang kita Pisahkan saja ini Ya Tapi sebelumnya kita Simplify Ini klik Oke No potential Ini kita pindahkan ke Level 2 Oke Kemudian kita buatkan Garis bantu Untuk Containment Nantinya untuk Containment Ya Jadi Umpama Benda kerja kita itu Sampai sebatas mana Agak saja 26 Mungkin 26 Ini ke bawah Berarti ya Sama 26 Umpamanya Umpama Jadi menyesuaikan Benda kerja Umpamanya sampai Sekian Kalau Benda kerja yang lebih panjang Ya dipanjangkan 38 Umpamanya Oke Ini Kita lihat Seperti ini Jadi ini Untuk memudahkan Kita Memindahkan Di Origin Settingan Nol kita itu Nanti terletak Di mana Umpama Setting nolnya Ada di Sebelah sini Berarti nanti Benda kerjanya Ada di Kuadran 3 Atau Terserah Ini Sumpama Dia ada di Kuadran 3 Kita Pindahkan Origin Ini Oke Kemudian Karena Ini Benda ini Simetris Kita Bisa Mengerjakannya Dua Kali Dua Kali Tadi Tingginya Sembilan Kalau Tidak Salah Kita Translate Terlebih Dahulu Untuk Yang Ini Kita Buatkan Di Atas Aran Z Kopi Sembilan Atau Tergantung Dari Benda Kerjanya Umpamanya Ini Sembilan Persis Misalnya Seperti Ini Oke Kemudian Ini Kita Nolkan Dengan Origin Ini Oke Ini Benda Kerja Ada Di Sini Jadi Nolnya Di Sini Nolnya Nanti Oke Kita Bayangkan Nanti Ini Dilakukan Proses Permesinan Otomatis Kan Dibalak Balik Dan Kalau Dibalak Balik Mungkin Kita Akan Membutuhkan Bat Radius Maka Ini Kita Kerjakan Sampai Kira-kira Satu Mili Di Bawah Dari Tengah Tengah Ini Di Bawah Dari Simetris Ini Kita Turunkan Aja Ini Kita Turunkan Kemudian Ke Bawah Move Ya Dan Kita Buatkan Bodinya Disini Agar Nanti Lebih Mudah Waktu Proses Permesinan Oke Jadi Dia Satu Mili Di Bawah Garis Tengah Atau Dengan Cara Yang Lain Boleh Ini Kita Kopikan Aja Ini Sama Ini Barangkali Nanti Tutup Kita Pindahkan Ke Level Tiga Copy Ini Kemudian Ini Kita Satukan Ini Sama Ini Oke Add Dia Sudah Jadi Satu Jadi Dia Satu Mili Di Bawah Garis Tengah Ini Kita Perhatikan Ini Kan Lebih Sedikit Oke Seperti Ini Artinya Ketika Kita Membuat Program Bagian Atas Itu Kan Tinggal Benda Kerja Di Balik Dan Program Nya Kan Sama Soalnya Kan Simetris Namun Hasilnya Mungkin Kalau Pengen Cepat Bagus Itu Tidak Dengan Tri Exist Tapi Kita Gabung Dengan Mungkin Di Amplas Atau Di Pakai Sender Atau Di Puput Sebelah Sini Agar Pekerjaannya Nanti Tidak Terlalu Lama Dengan Mesin Milling Mungkin Seperti Itu Oke Kita lanjut Di Pengerjaan Permesinannya Di Mesin Kemudian Kita Gunakan Default Kita Lihat Di Stock Setup Kita Langsung Pakai All Solid Aja Oke Kemudian Kita Gunakan Mungkin Ya Resmil Oke Jangan Lupa Dipastikan Semuanya Top 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 Jadi Kalau Diputur Putur Tidak Masalah Yang Penting Posisinya Top Nanti Biar Enggak Ngatur Di Blend Berkelupahan Kemudian Resmil Ini Oke Select Drive Langsung Klik Gini Enter Containment Itu Ini Kemudian Atau Yang Atas Boleh Kemudian Approximate Start Boleh Disini Disini Perkirahan Mulainya Oke Kita Pilih Dari Select Library Misalnya Yang Kita Gunakan Flat End Mill Yang Kita Punya Berapa Misalnya 6 Atau Berapa Boleh Misalnya 6 Kemudian Plainnya Kita Cek Oke Top Semua Pakai Absolute Ini 0 Misalnya Ini 20 Atau Biarkan Aja 25 Tadi 25 Kemudian Dari Outside Akan Nanti Habis Karena Kita Nanti Semi Facing Step Down Kita Gunakan Misalnya 0,5 Step Over Boleh 2 Cut Depth Kita Pilih Yang Absolute Kemudian Select Depth Reset Yes Minimum Depth Itu Dari Tetek Sini Kemudian Maximum Depth Ini Critical Artinya Yang Perlu Diperhatikan Khusus Ini Akan Nanti Dia Sampai Sini Kemudian Ini Ini Kemudian Ini Oke Saya Kira Sudah Oke Optimize Optimize Kita Lihat Kita Cek Di Parameter Untuk Fit Rate Mungkin Kita Gunakan Antara 1500 Kemudian Ini Mungkin 3000 Plank Rate Nya Mungkin Antara 500 Kemudian Retrack Kita Pakai 3000 Oke Waktu yang dibutuhkan untuk ini Kira-kira 3 menit Balak-balik Berarti 46 Hampir 1 jam Jadi Nanti Dicari Mungkin Stepovernya Dikurangi Atau Parameter yang lain Diatur Biar lebih cepat Oke Kemudian Itu nanti Hasilnya Masih Kasar Kita Finishing Dengan Scalop Ini Kemudian Kita Pilih Yang Akan Kita Finishing Yaitu 1 2 Ini Kemudian Ini Samping-samping Ini Kita Finishing Oke Klik apa Tadi Kita Ulangi Aja No Finish Scalop Pilih yang ini Base Oke Samping-samping Yang Kita Finishing Di Skip Kemudian Containment Kita Gunakan Ini Starting Point Boleh Diatur Bebas Oke Kemudian Kita Gunakan Untuk Finishing Ball End Mill Yang Dipunyai Berapa Misalnya 6 Atau Berapa Oke Fit Rate Nya Bisa Kita Tinggikan Antiatifis Mungkin 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 Check Plan Oke Top Semua Kita Pakai Absolute 0 Kemudian Step Over Nya Mungkin Bagi 0 2 Atau Berapa Terserah Kemudian Dep Limit Sampai Tadi Min 1 Berarti Dari 0 Sampai Dengan Min 10 Kan Dari 0 Nya Sini Kemudian 9 Min 0,5 Berarti 9,5 Mungkin Atau Lebih Kebawah Tidak Apa 0,5 Cuma Oke Kalau kurang halus Atau kelamaan Ini Bisa Dikurangi Tadi Angkanya Kita Cek Total Ini Ya Kita Lihat Serify Total Timenya Perkiraan Antara 30 Menit Makanya Tadi Saya Katakan Bisa Bisa Cuma Kurang Efek Big Begitupun Juga Dengan Gerakannya Ini Bisa Dicari Dengan Parameter Parameter Yang Lain Ini Hanya Sekilas Contoh Untuk Pengerjaan Ini Model Masuknya Ramping Kalau Elix Nanti Dia Kesamping Samping Selam Kik Tadi Lain Kikat Samping Kik Samping zet An Samping Duol Masuk Tadi Kan Kik Samping Kik Lud Bird oke gak ada kolison artinya gak ada tabraan artinya aman dilakukan di mesin untuk proses berikutnya ini tinggal benda kerjanya dibalik kemudian pencekamannya itu nanti yang perlu diatur mungkin kita main pocketing pocket sampai bawah sampai bawah ke sini tembus kemudian dia di clamp dipakai untuk clamp atau dengan cara yang lain artinya kalau kita ingin bikin benda kerjanya otomatis kita memperkirakan clamping di meja CNC nya nanti itu seperti apa ini merupakan salah satu alternatif saja jadi bisa kita dengan melakukan pocket setting awal kemudian kita habiskan dengan membuat contour di samping ini kemudian kita facing habis baru kemudian melakukan proses yang di sebelah sini ini kan garisnya kan miring kita hilangkan dulu ini kan miring ya nah ini kan miring jadi misalnya kita ambil garis yang ini kita buat curve kemudian kita facing habis bagian terluarnya sehingga waktu pemesinannya bisa lebih cepat atau sesuai dengan selera dari programmernya yang jelas nanti kita harus mempertimbangkan pencekaman benda kerjanya oke semoga jawaban ini membantu kiranya ada yang berkontribusi memberikan alternatif jawaban saya bersilakan di kolom komentar semoga kita senantiasa dalam kesan keberkahan terima kasih sudah menyimak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati